Intro So, kalau kalian baru pertama kalinya mampir di channel youtube ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua Nah, kalau kalian ada pertanyaan, coba di cek kembali deh Pastiin saya belum pernah upload video atau membahas video yang berhubungan dengan pertanyaan kalian Apabila belum pernah saya bahas, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar Oke, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me, Brigadir Boy Pratama Oke teman-teman sekalian, adik-adik sekalian Di video kali ini kita bakal kembali membahas hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan anggota Polri tahun 2022 Nah, sebelum kita ke pembahasan Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang beragama Islam Nah, oke kita langsung ke pembahasan lagi ya Terkait dengan video terakhir kemarin ya Video saya yang terbaru kemarin Yang mengenai tutorial lengkap dator online Ada beberapa pertanyaan Disini saya udah di notepadkan juga Ada sekitar 8 pertanyaan yang sering ditanyain ya Yang disini bakal saya bahas Bakal saya jawab satu persatu dalam bentuk video Yaitu video kali ini Nah, kita langsung aja ya Nah, pertanyaan pertama itu Bang, gimana kalau saya salah daftar jalur penerimaan? Nah, ini sebenarnya konyol ya Salah daftar jalur penerimaan Karena ketika kalian buka website penerimaan Polri sendiri Itu kalian bakal secara jelas nih ya Jelas banget loh Disini bakal muncul tarun akpol bintara Nah, misalnya kalian klik bintara juga Disini nggak langsung loh Bakal dipilih salah satu Kalau salah juga, masih salah juga Solusinya Kalian silakan Nah, pada hari Senin besok ya Sekarang kan masih hari Minggu nih Nah, hari Senin besok kalian silakan ke Polres Wilayah kalian masing-masing Lalu kalian silakan jumpai operator penerimaan Polri Operator Padbandrim pada Polres kalian Lalu kalian minta hapus datanya Hapus data kalian Karena kenapa minta hapus data? Karena ketika kalian sekarang daftar lagi Pasti Nick kalian sudah terdaftar Dan kalian tidak bisa daftar lagi ya Makanya kalian harus hapus dulu Nah, disini saya mau contohin Kalau kalian tuh begini nanti operatornya Tinggal klik cari nama kalian Lalu dia bisa klik hapus ya Ya, lu misalnya cari namanya siapa Lalu klik hapus Begitu kira-kira Nah Kalau pertanyaan berikutnya Yang pertama tadi sudah terjawab ya Berarti kalian hapus dulu Ke Polres dulu hari Senin Hapus data kalian Baru kalian silakan daftar online lagi Nah, untuk daftar online juga disarankan Bukan disarankan sih Diwajibkan lagi Menggunakan yang namanya laptop Atau CPU atau komputer Kalau kalian tidak punya laptop atau komputer Kalian bisa ke Warnet ya Warnet sekarang ramai Banyak yang buka Dan itu juga per jamnya Tidak mahal lah ya Di jaman sekarang Nah Lalu pertanyaan kedua Bang, gimana cara ganti foto Di form registrasi online Nah Untuk cara ganti foto Kalian wajib yang namanya Login Login dulu Menggunakan akun yang sudah kalian dapatkan Pada saat daftar online Disini kita login ya Username Nah setelah kita login Menggunakan username password yang sudah kita dapatkan ya Dari waktu kita registrasi online Kita tinggal klik biodata ini ya Tinggal kita klik biodatanya Lalu kalian tinggal scroll ke bawah Nah Klik yang ini Yang choose filenya Kalian klik Nah silahkan upload fotonya ya Upload foto yang kalian ingin gunakan Yang ingin kalian gunakan Dan fotonya wajib menggunakan Format JPEG ya Maksimal 512 KB Nah kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Bang, gimana caranya nge-print nomor registrasi online Apabila sudah terlanjur Close browser saat selesai mendaftar Nah caranya sama seperti tadi Yang pertama harus kalian lakukan Kalian silahkan login ya Login ke username password yang sudah kalian dapatkan Lalu setelah login kan muncul seperti ini Kalian tinggal klik yang ini Download nomor registrasi online Begitulah ya Tinggal klik aja download seperti ini Download Lalu di-print Dan setelah di-print nanti Contohnya bakal seperti ini Saya ada contoh yang lama ya Saya pernah buat tutorial yang beberapa tahun yang lalu Contoh bakal seperti ini Yang ini kalian bawa Nanti pada saat vertikasi ulang ke Fores Selain fotokopi dan legalisir yang sudah kalian persiapkan Oke kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 Bang, kenapa saat mau print nomor registrasi online Error dan tidak bisa di-print Itu biasanya karena ketika kalian Kalian daftar kemarin Itu biasanya file fotonya itu tidak sesuai format Tidak jpeg atau minimal png Atau png ya Itu tidak sesuai format Dan bisa jadi itu filenya juga Melebihi 512 kilobyte Caranya solusinya sama seperti Ya pertanyaan yang nomor ini Nomor 2 Gimana cara ganti foto Jadi kalian ganti foto dulu Baru kalian lakukan yang nomor 3 tadi Lalu kalian silakan download nomor registrasi online Pada dashboard ya Pada dashboard ya Pada dashboard Registrasi online kalian Yang sudah kalian loginkan Nah Oke kita lanjut ke Pertanyaan nomor 5 Bang, kenapa saat selesai registrasi online Username dan password kosong? Tidak ada Nah disini Kemarin kan Waktu saya buat video sebelumnya Saya mendapatkan username password seperti yang di layar ini Dan ada orang yang di username nya ini kosong Hitam aja Password nya juga kosong Nah itu biasanya Kendala di jaringan Itu biasanya Jaringannya putus saat kalian selesai mendaftar Ataupun juga Websitenya saat itu sedang berat Itu kalian silakan daftar kembali aja Pastikan jaringan kalian baik-baik aja Dan juga pastikan website pada saat itu Servernya gak berat Begitu ya Jadi kalian tinggal daftar ulang aja lagi Nah kita lanjut ke Pertanyaan nomor 6 Bang, cara upload berkas, ken gimana? Nah caranya sama seperti tadi Kalian tinggal Login aja Lalu Pada Pada ininya Kalian klik yang berkas ini Yang berkas ya Berkas Nah disini kalian tinggal Upload Tinggal upload Klik dan pilih filenya yang mau kalian upload Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini berkaitan dengan scan juga ya Bang, file scan yang di upload itu formatnya apa? Nah Formatnya itu Formatnya itu ya Untuk nomor 1 sampai 6 itu formatnya PDF Dan nomor 7 itu formatnya JPEG Dan masing-masing ini maksimal di 512 KB Nah juga ada yang di Ijazah pendidikan umum terakhir itu Kalau ada yang berkasnya Beberapa lembar Kalau yang punya SKU Disatuin aja nanti dalam bentuk PDF Jadi PDF itu apabila kita buka Itu bisa Banyak pack ya Dalam satu file PDF bisa ada 3 alaman 2 alaman Jadi kalian satuin dalam bentuk PDF Nah untuk transkip nilai ini Bagian SMA sederajat kosongin aja Ini khusus bagian D3 atau S1 Nah lalu kita contohin lah ya Untuk uploadnya disini Oke teman-teman disini kita langsung coba aja ya Untuk upload berkas scannya Disini saya tadi sudah coba upload 1 Tadi file PDFnya berhasil Dan ini ketika kita klik muncul ya Gambar PDFnya Itu tandanya dia sudah berhasil Dan ada muncul proses di informasi validasinya Berarti itu sudah berhasil Nah kita coba lagi Yang lain ini anggap aja ya AKK simpan Berhasil Nah gitu terus ya Teman-teman ini anggap aja File aktif lahiran Simpan Dan perlu diingat tadi ya Dari 1 sampai 6 Itu wajib PDF Maksimal 512 Dan nomor 7 itu JPEG Maksimal 512 Untuk nomor 5 Transkip nilai ini khusus S1 dan D3 Oke simpan Oke transkip nilai Skip aja Lalu SKCK Simpan Dan foto ya Tadi JPEG Kita ambil file yang JPEG Oke simpan Nah ini sudah berhasil semua Kalian tidak perlu khawatir Ketika sudah berhasil seperti ini Tulisannya proses Itu kalian silahkan logot aja Karena nanti Ini bakal menjadi berhasil Ketika kalian verifikasi ulang di Pores Pada saat kalian verifikasi ulang Dan itu kalian bakal di cek lagi Data kalian salah satu Di operator nanti baru nanti di ACC disini Begitu kira-kira ya teman-teman sekalian Oke kita lanjut ke pertanyaan nomor 8 Bang gimana kalau saya salah upload file scan Nah ini bisa jadi juga Karena ketika choose file itu Salah klik ya Sebenarnya dia mau ambil file yang sebelah sini Misalnya contohnya ini PDF semua ya Mau yang ini Ternyata terklik yang ini Dan tersimpan baru sadarnya Ketika sudah dibuka seperti ini Lah saya kok uploadnya Tadi harusnya KTP kok kakak gitu kan Nah caranya kalian tinggal pergi ke Pores Wilayah kalian tinggal ya Pada hari Senin nanti Itu kalian hubungi operatornya Atau kalian samperin operatornya Minta tolong untuk Tolak data berkas scan yang bagian Kalian salah Misalnya yang salah KTP Itu minta tolong tolak Dan setelah ditolak Kalian silahkan segera upload ulang ya Yang pada file ini Yang pada file yang kalian salah itu Kalian benarkan lagi Begitu solusinya ya teman-teman sekalian Oke dari 8 pertanyaan yang Sering muncul ya Di video saya sebelumnya Di video yang Video yang ini Di video yang ini Udah terjawab semua Semoga video singkat ini Dapat bermanfaat Jangan lupa kalian like Share dan subscribe channel ini Karena tanpa dukungan Dan teman-teman dan adik-adik sekalian Channel ini tidak akan bisa berkembang Seperti saat ini Oke Salam and carry Bye Sampai jumpa